Dari sektor real, pemerintah menyoroti industri besi dan baja nasional di mana impor baja menjadi salah satu dari tiga impor terbesar Indonesia. Ini menjadi salah satu yang membebanin raca perdagangan dan transaksi berjalan. Dalam ratas mengenai ketersediaan bahan baku bagi industri besi dan baja di kantor Presiden, Jokowi menyampaikan tiga hal utama yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk mendukung pembangunan infrastruktur, perbaikan ekosistem, penurunan harga gas untuk industri melalui perbaikan perpres nomor 40 tahun 2016 hingga ke level 6 dolar per MMBTU menjadi beberapa poin penting. Selain itu, kebijakan non-tarif misalnya optimalisasi penerapan SNI akan membuat industri baja dalam negeri dan juga konsumen menjadi terlindungi. Kita tahu industri baja dan besi merupakan salah satu industri strategis nasional yang kita perlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Dan data yang saya miliki, impor baja sudah masuk ke peringkat tiga besar impor negara kita. Ini menjadi, tentu saja menjadi salah satu sumber utama defisit. Menterasa Perjalanan kita, defisi transaksi perjalanan kita. Apalagi baja impor tersebut.